Intro Beberapa hari kemudian Halo tunangan Livi membalasnya dengan singkat Iya Ya sikap dinginnya muncul lagi deh Kenapa sih? Tuh kan singkat banget Kenapa Win? Gak usah gede-gede juga kali beb Ih jijik males ah Kok sikap dingin kamu balik lagi sih? Tanya Winata Terus maunya kayak apa? Ya maunya kamu tuh perhatian sama aku Care sama aku Terus? Ya kalau bisa balasnya cepet tapi gak singkat Ih banyak maunya ya kamu Biarin Kan ke kamu juga Nanti banyak maunya ke Stella marah Iya iya Nah gitu dong Murut Aku boleh ngomong sayang gak? Di chat Tanpa aku bolehin Kamu juga udah ngomong sayang He 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 Kan memastikan Kita gak ada panggilan sayang apa? Alah ribet Win Ih kamu mah Kita kan baru bayikan Masa iya gak sayang-sayangan? Kapan? Kemarin yang di rumah sakit Kan aku belum bilang iya Pasti jawabannya gak nolak kan? Nah itu tau Terus ngapain kamu nanya? Ya buat pastiin aja sayang Ih jijik banget deh Nanti kamu bakalan terbiasa kok beb Ngomong-ngomong Aku mau tanya dong Apaan? Eh gak jadi deh Kapan-kapan aja Kamu udah makan belum? Tanya Winata Udah Tanya balik dong Kamu Kamu apa? Kamu pasti udah makan kan? Ya ampun Fi Bukan gitu caranya Gemes deh Untung sayang Ya coba deh Kamu nanya-nanya ke aku Win Kamu udah makan belum? Gitu Ih ribet Ribet deh Aku gak bisa Kalo kayak gitu Harus bisa dong Fi Dengan rasa malu dan kaku Akhirnya Livi menanyakan hal itu Winata Kamu udah makan belum? Udah sayang Astaga Aku gak bisa kayak gini Ini tuh bukan gaya aku Hahaha Kalo secara langsung Mungkin aku bakalan ngakak kali ya Ngebayangin kamu Ngucapin hal itu sama aku Yaudah Gak usah dibayangin Hehehe Iya iya Jadi pengen ketemu deh Udah malem Win Oke on the way Win udah malem Ih ngeyel banget sih Satu jam Kemudian Fi di depan Iya Livi membukakan pintu rumahnya Winata dengan senyumannya Menyapa tunangannya itu Halo tunangan Gak usah cengengesan deh Kamu ya Es batunya keluar lagi Ya kamu juga Orang dibilang udah malem Bahaya tau Duh perhatiannya tunangan aku ini Jadi pengen cepet-cepet halalin deh Ih ngeselin kamu Gak ada niatan suruh masuk nih Ujar Winata Enggak Sana pulang Eh baru dateng Udah diusir beb Yaudah masuk aja Winata pun masuk ke dalam rumah Malam tante Malam om Sapa Winata Eh ada Winata Iya tante Lagi kangen sama tunangan Livi menyenggol tangan Winata Kamu gak malu apa Sama bokap nyokap aku Gak papa Namanya juga orang kangen Papa dulu masih muda juga kayak gitu kok Ya gak pa Hehehe iya Mi Wah kita samaan dong Ujar Winata Kamu harus banyak belajar Win Siap om Yang ngajarin Om kan Boleh Lain waktu ya Ujar papa Livi Siap om Mami Papa Kalian ih Malu-maluin tau gak Livi Ngapain sih gengsi Kamu kayak zaman dulu deh Orangnya gengsian Kan dulu mami juga begitu Untung sekarang udah enggak Tapi sifat kamu nurun dari papa Dingin Ujar mami saling meledek Nanti kelamaan juga enggak kok Dijalanin aja dulu Livi denger kan Jalanin aja dulu Ih tau ah Eh dia ngambek Lucu deh Jadi makin sayang Winata Ini di depan bokap nyokap aku Malu sedikit napa Gumam Livi yang kesal karena malu sering digoda Maaf ya om Udah buat Livi kesal dan dateng kesini malem-malem Gak papa Malah om dan tante ikut seneng Kamu juga harus ngikutin alurnya Biar sejalan Nanti Livi akan terbiasa kok Ikutin aja alurnya Baik om Beberapa hari kemudian Halo tunangan Apa gabut nih Terus gak ada niatan mau jalan gitu Kalau kamu gak ngajak Ya enggak lah Hahaha Yaudah yuk makan di luar Ya tinggal bawa bekel Terus makan di luar deh Duh untung sayang Kita ke tempat makan di luar rumah sayang Oh hehehe Iya deh Oke deh aku jemput ya Iya Mbak berapa saat kemudian V di depan On the way Livi turun dan menemui Winata Yang menunggu di depan mobilnya Astaga Winata Kamu kenapa ganteng banget sih Hari ini malah lebih keren banget Gumam Livi Kenapa? Ada yang salah ya? Tanya Winata Salah lah Karena kamu tuh ganteng banget Gumamnya Hmm enggak kok Udah yuk jalan Mau kemana? Ke cafe biasa aja lah Oke Mereka pun masuk ke dalam mobil Di cafe Mereka hanya sibuk dengan makanannya masing-masing Cekrek Lihat-lihat Bagus juga Kenapa kamu ketawa di foto? Ya karena aku gak mau kena jebakan kamu lagi Senggaknya aku cantik kan di foto Ih gak asik ah Dih kayak bocah Cepet habisin makanannya Habis ini aku mau ngajak kamu ke suatu tempat Kemana Win? Tanya Livi Habisin dulu Iya iya Livi dan Winata menghabiskan makanannya Udah selesai Win? Udah Ayo Winata menggenggam tangan Livi keluar dari cafe Setiap kamu genggam tangan aku Kayak ada sengatan listrik di dalam tubuh aku Itu normal gak sih? Gumam Livi Mereka sudah sampai di sebuah tempat yang Winata maksud Bagus kan? Ih bagus banget Win Ini rumah siapa? Kalau aku bilang ini rumah masa depan kita Kamu setuju gak? Rumah masa depan kita Apaan sih Win? Aku sengaja beli rumah ini buat kita nanti Kamu yang beli Emang kamu punya uang sebanyak itu? Iyalah orang aku kerja Tapi kan kamu masih SMA Kan waktu itu aku pernah bilang Aku bantuin bokap aku Ya terus aku digaji Duitnya aku tabung deh Dan kebelilah rumah ini Serius? Kamu udah kepikiran buat beli rumah? Iyalah cowok tuh harus berpikir ke depannya Jangan cuma main-main aja Tumben pintar Ledek Livi Emang aku pintar kok Kamu aja yang gak sadar Ah masa sih? Winata menekuk tubuh wajahnya Ih lucu deh mukanya Jadi gemes Kalo cemburut gitu Livi mencubit pipi Winata Sakit Fi Abisnya kamu lucu sih Hmm udah mulai berani ya Ya gantian lah Aku yang ledekin kamu Winata mencubit kedua pipi Livi Dengan gemes Ih aku kan nyubitnya cuma satu Kok kamu malah dua-duanya sih? Abisnya kamu gemesin sih Jadi makin sayang kan Ih lebih banget deh kamu Biarin lah Yuk masuk ke dalam Lihat-lihat Ayo Winata dan Livi Masuk ke dalam rumah Yang dibeli oleh Winata Bagus Win Ujar Livi Melihat tamannya Dari jendela Cekrek Win Kamu mah fotoin aku terus Enggak kok Aku fotoin jendelanya Betul deh aku Iya iya Maaf Mereka pun duduk bersantai Di teras rumah itu Nyaman banget ya Ujar Livi Iya aku sengaja nyari tempat yang kayak gini Ya karena aku tau Kamu pasti suka Makasih ya Win Buat apa? Tanya Winata Ya buat semuanya Yang udah kamu lakuin ke aku Tanpa kamu Aku gak akan bisa Tau rasanya cinta dan sayang itu kayak gimana Rasa sakit itu kayak gimana Karena aku terlalu lama menutup hati aku Sampai aku gak tau caranya buat jatuh cinta lagi Dan saat kamu dateng Rasa itu tumbuh lagi dengan sendirinya Sama-sama Fi Bukan karena aku juga kok Itu karena diri kamu sendiri yang mau Aku seneng deh ketemu kamu Kamu tuh beda sama cewek-cewek yang lainnya Di saat cewek lain yang ngejar-ngejar aku Kamu malah melarikan diri dari aku Di saat cewek lagi cari perhatian dari aku Kamu tuh malah sibuk dengan sifat kamu yang dingin itu Aku sayang sama kamu Fi Entah rasanya aku gak mau jauh dari kamu I love you I love you too my boy Wah ternyata kamu bisa juga ya romantis Enggak gak disengaja Cukup puitis juga kamu Enggak tau ah asal ucap doang Udah malem pulang yuk ajak Winata Ayo takutnya mami nyariin kita Kali ini Livi yang menggenggam tangan Winata lebih dulu Harus diabadikan nih Winata mengambil ponselnya dari saku celananya Dan mengabadikan momen langkah itu Cekrek Yes dapet Livi menoleh Kenapa Win? Tanya Livi Hah? Enggak Enggak papa kok Mereka pun masuk ke dalam mobil Beberapa saat kemudian Mereka sudah sampai di rumah Livi Aku langsung balik ya Enggak masuk dulu Win Lain kali aja Udah malem soalnya Oh oke deh Bye Hati-hati ya Win Iya sayang Winata pulang ke rumahnya Malam harinya jam 10 malam Ting Ada notifikasi dari Instagram Winata dan Livi pun melihatnya Astaga Winata Winata Aku beruntung banget dapet kamu Win Ujar Livi Winata memposting foto saat Livi menggandeng tangannya terlebih dahulu Dengan caption Aku beruntung banget dapet kamu Vi Keesokan harinya Livi mengirimkan pesan kepada Winata Win Eh tunangan Tumben Kenapa? Tanya Winata Sibuk gak? Anterin aku dong Kemana? Ke toko buku? Ngapain? Cari pacar barulah Ya ke toko buku pasti cari buku lah Win Ngapain lagi coba? Oh kirain mau pecitraan doang Sialan kamu Yaudah aku jumpu setengah jam lagi ya Oke Setengah jam kemudian Mereka sudah berada di dalam mobil Mau jalan sekarang? Ayo Win Boleh dengerin lagu gak? Tanya Livi Iya sambungin aja lagunya Oke Livi memutar lagu kesukaannya Kamu tau lagu ini? Tanya Winata Ya tau lah orang ini lagu kesukaan aku Oh tipe musik kita gak jauh berbeda dong Masa iya? Sini pinjem hp kamu Livi memberikannya Nih Winata memutar lagu kesukaannya Ini lagu kesukaan aku dan lagu ini buat kamu Vi Karena kamu itu udah mencakup semuanya Livi tersenyum manis dengan gombalan Winata Kamu cantik kalo senyum Gombal terus Ih beneran Kamu kan jarang senyum tuh Sekalinya senyum mengalihkan pandangan aku Tuh kan gombal Aku serius Vi Kamu mah giliran serius malah dianggap bercanda Iya iya Wah udah sampe nih Ya turun lah Masa di mobil doang Kan ngasih tau Vi Kamu abis dipuji jadi galak ya Bodok Di toko buku Kamu mau cari buku apa? Biar aku bantuin Buku bahasa Indonesia yang sampulnya warna biru Banyak kali yang warna biru Ya udah sih cariin dulu Iya iya Untung sayang Mereka sibuk mencari buku bahasa Indonesia yang dimaksud oleh Livi Nah ini dia Akhirnya ketemu Eh maaf Aku yang minta maaf Soalnya kamu duluan yang ngambil buku itu Ujar Fiona Kamu mau ambil buku ini juga? Iya Tapi tinggal satu Kalo kamu mau ambil Ambil aja Gak apa-apa kok Ujar Livi Enggak Kamu aja deh Aku cari yang lain aja Beneran Iya Tidak lama kemudian Galen menemui pacarnya Udah ketemu Tanya Galen kepada Fiona Udah sih Tapi tinggal satu Aku cari yang lain aja deh Loh Galen kan? Iya Kamu Livi ya? Len Siapa? Kamu kenal? Tanya Fiona Oh dia tuh pacarnya Winata Winata-Winata Temen kamu Iya Oh kenalin Aku Fiona Aku Livi Salam kenal ya Dan Winata pun juga menghampiri Livi Aku capek ah Gak nemu-nemu Kamu udah ketemu belum? Tanya Winata Gimana mau ketemu coba? Kamu aja nyarinya di tempat komik Yang mana adalah? Bodoh Bego Kamu Win Eh Anak curut Diam kamu Hah? Cewek kamu Len Iya dong Halo Kok kamu kuat sih Sama Galen Yang dinginnya kayak gunung es? Livi menyenggol Tangan Winata Yang ceplos-ceplos Eh Iya Iya Winata melihat Livi Memegang bukunya Ini yang kamu cari Iya Jawab Livi Yaudah yuk Balik Males ah Di toko buku Orang-orangnya Isinya kayak Galen semua Sialan kamu Yaudah yuk Balik duluan ya Fiona Galen Bye Iya bro Duluan ya Eh Tunggu dulu Ujar Fiona Win dan Livi Menghentikan langkahnya Bersambung Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax